Di dalam rekomendasi penyelesaian non-judisial itu, tidak ada permintaan maaf dari pemerintah kepada masyarakat karena peristiwa itu, tetapi pemerintah menyatakan mengakui bahwa peristiwa itu memang terjadi dan pemerintah menyesali keterjadinya peristiwa itu. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mafud MD di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada selasa 2 Mei 2023 menegaskan, pemerintah tidak akan meminta maaf atas pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi di masa lalu. Hal tersebut berdasarkan rekomendasi penyelesaian non-judisial untuk pelanggaran HAM berat. Tetapi pemerintah menyatakan mengakui bahwa peristiwa itu memang terjadi dan pemerintah menyesali terjadinya peristiwa itu, ujar Mafud. Selain itu, peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu yang sudah diputuskan oleh pengadilan juga tetap berlaku. Sehingga pemerintah fokus pada korban pelanggaran HAM berat di masa lalu untuk 12 peristiwa. Dalam kesempatan itu, Mafud juga menegaskan bahwa pemerintah tidak mencari pelaku dalam proses penyelesaian non-judisial untuk peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu. Sebab pemerintah sudah memutuskan adanya penyelesaian non-judisial yang lebih menitik beratkan kepada korban. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengakui adanya 12 peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Hal itu disampaikannya setelah menerima laporan dari tim penyelesaian non-judisial pelanggaran hak asasi manusia di Istana Negara pada Rabu 11 Januari 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!